Kegiatan ini dimulai dengan apel bersama pembagian sektor, pembersihan rumput hingga pembersihan gedung kerija. Polrestabes Medan mengatakan, gotong royong masal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar warga, kelurahan dan juga pihak kepolisian. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan acara safari natal pihak kantor wali kota Medan. Terima kasih telah menonton!